Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan untuk berkumpul di sini dan berbagi ilmu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas dan peran orang tua terhadap pendidikan Mengapa orang tua memiliki peranan penting terhadap pendidikan anak mereka? Berikut adalah beberapa alasan mengapa sosial support dari orang tua penting bagi pendidikan anak diantaranya Yang pertama, motivasi dan dukungan emosional Orang tua yang memberikan dukungan kepada anak mereka dapat membantu meningkatkan motivasi anak dalam belajar dengan memberikan pujian, dorongan, dan perhatian positif Orang tua dapat membantu anak merasa percaya diri dan termotivasi untuk mencapai kesuksesan akademik Kedua, pembentukan karakter atau kebiasaan Orang tua sangat berperan penting dalam membantu membentuk karakter positif anak melalui komunikasi terbuka serta memberikan pengawasan Orang tua dapat mengajarkan pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka Kebiasaan belajar yang baik yang ditenamkan oleh orang tua dapat berlanjut sepanjang hidup anak Ketiga, orang tua sebagai guru Orang tua dapat berperan sebagai guru bagi anak-anak mereka Mereka dapat meluangkan waktu untuk membantu anak dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah Mengajarkan keterampilan belajar Dan memberikan materi penjelasan tambahan saat anak menghadapi kesulitan dalam memahami materi Strategi yang dapat diterapkan untuk membangun kolaborasi yang sukses antara rumah dan sekolah Yang pertama yaitu membangun lingkungan belajar yang positif di rumah Peran orang tua dalam membangun lingkungan belajar yang positif di rumah Orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah dengan menyediakan tempat yang tenang dan nyaman untuk anak-anak belajar Mendukung kebiasaan membaca, memberikan akses ke bahan-bahan pembelajaran yang relevan Dan mendorong waktu yang teratur untuk tugas sekolah Yang kedua, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan guru Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara orang tua dan guru sangat penting untuk perkembangan anak Tantangan yang dihadapi dan kemajuan yang dicapai melalui pertemuan antara orang tua dan guru Laporan perkembangan atau saran komunikasi lainnya Orang tua dapat mengetahui apa yang sedang dipelajari anak mereka di sekolah Dan kolaborasi dengan guru dalam mendukung pembelajaran anak di rumah Tiga, mendukung ketertelibatan dalam kegiatan sekolah Orang tua dapat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah Seperti pertemuan orang tua, acara olahraga, pentas seni, atau kegiatan sukarela Dukungan dan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah Dapat membantu memperkuat ikatan antara rumah dan sekolah Serta memberikan contoh yang positif bagi anak tentang pentingnya pendidikan Empat, memantau atau mendorong kemajuan akademik Orang tua perlu memantau dan mendorong kemajuan akademik anak-anak mereka Mereka dapat melibatkan diri dalam tugas rumah dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang sedang dipelajari Membantu anak-anak mengatasi kesulitan belajar Serta memberikan pujian dan dorongan yang sesuai Lima, membangun nilai dan etika dalam pendidikan Pendidikan tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan Tetapi juga tentang penentuan nilai dan etika yang kuat Nilai dan etika memainkan perang penting dalam membentuk karakter individu Dan membantu mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat Selain pendidikan di sekolah dan di rumah Juga sangat penting untuk diajarkan terhadap anak tentang pentingnya pendidikan agama Salah satu pendidikan agama termasuk pendidikan moral dan ahlak yaitu Mengajarkan tentang pentingnya bersedekah Orang tua dapat memulai menjelaskan hal tersebut kepada buah hati mereka Contohnya membantu anak menghemat uang jajan Dimana nantinya uang tersebut bisa dipakai untuk membeli kebutuhan banyak orang Dan yang kurang mampu Bahkan bisa membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah Menjadi memiliki masa depan dan pendidikan yang lebih baik Cara mengajarkannya juga dengan kalimat yang mudah dipahami Sesuai dengan umur anak sehingga mereka dapat cepat paham Dan memperhatikannya tanpa rasa bingung Selain itu pentingnya sedekah bisa diajarkan dengan memberikan pemahaman Bahwa harta apapun yang disedekahkan akan menjadi ladang pahala Dan Allah SWT juga akan menggantikan dengan yang lebih baik di waktu yang tepat Sekian dari kelompok kami Jika terdapat salah kata atau kekurangan Kamu mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh